...operasi gabungan yang merupakan aksi sinergitas yang ada di Kabupaten Pringsewu. Dalam kegiatan ini tentunya personil dari Kodim, di sini ada Pak Dandim, dan personil kami, dan juga Pol PP tadi sudah melaksanakan apel. Didukung juga oleh Pak Ketua DPRD, Pak Kajari, kita, para Forkopunda, stand-by untuk melaksanakan kegiatan sinergitas, juga patroli pada malam-malam libur, hari ini malam minggu. Tadi dilaksanakan kegiatan bersama, didapati seorang warga kita yang membawa senyata tajam, saat ini sedang dalam pemeriksaan di Mapores. Di lain itu juga didapati tujuh orang yang tidak membawa identitas diri, dan sedang ditindaklanjuti, nanti kita koordinasikan. Jadi kami himbau kepada masyarakat untuk menjaga kamtip mas, tolong kegiatan-kegiatan yang tidak perlu, seperti membawa sajam saat keluar rumah tidak usah dilaksanakan. Yakinlah bahwa kami ada, dari TNI, dari Polri, dari POPP, kami siap mengamankan situasi yang ada di Kabupaten Pringsewu, tidak perlu membawa-bawa senyata tajam. Dan juga tadi hasil komunikasi dengan Forkopimda, semuanya sepakat bahwa ke depan ini akan kita rutinkan. Untuk waktunya akan disampaikan lebih lanjut, cuman tadi ancor-ancernya kemungkinan dilaksanakan dua kali sebulan dengan tempat yang berpindah-pindah. Nanti sesekali dilaksanakan di Mapores atau di Polsek, kemudian Pak Ketua DPRD juga bersedia bila tempatnya akan dilakukan apel sinir kita seperti ini. Harapan kami tentunya kegiatan bisa didukung oleh seluruh masyarakat, tidak lain dan tidak bukan kegiatan yang kami laksanakan yang seperti ini adalah untuk kepentingan masyarakat. Jadi mohon dukungan dan kerjasamanya. Terima kasih. 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 Terima kasih.